Polisi nyerek salah seorang mantan karyawan pabrik di Kabupaten Cianjur Satu tas nyalingkuhan duit pahusahaan anugedena 2,7 miliar Polisi nyerek pelaku satu tas buron salila tilu tahun Nyaka waskitu kayaan HS salah seorang mantan karyawan pabrik di Kabupaten Cianjur Anu pemustunganana dicerek polisi satu tas buron tilu tahun Pelaku anugungsi ngalunggu selaku kepala akunting di etapa usahaan te Dicerek Satreskrim Polsek Sukaluyu di imah istri Munggara Nana di Wawengkon Ciputat Tangerang Satu tas amemena pelaku pipindahan ke Yogyakarta jeng Semarang di imah istri K2 jeng Katiluna Kapolsek Sukaluyu nandesken modus pelaku nalika ngeruk duit pausahaan anate Kucara nyalingkuhan duit pemayaran pajeg penghasilan jeng pajeg karyawan Pelaku ngehajang ngurangan jumlah pajeg anukudu dibayarken Teluyu sakumaha anu diajukin terlapor ke pausahaan Eta aksi pelaku teh lumangsung saprak tahun 2018 Turta ngebalukarken kerugian pausahaan lewiti 2,7 miliar Waktu saya lari kan itu biaya juga ya Apa sih alasan bapak melakukan tindakan? Alasan bapak kuat melakukan ini? Ya susah mungkin karena kan itu keinginan nafsu aja ya Nafsu aja pengen punya uang banyak aja Apakah untuk napkahin? Enggak juga sih Karena emang keinginan dari kebutuhan istri yang mendesak Bapak usahanya apa aja paham itu pak? Saya sempat jual beli mobil Mau beli mobil? Tapi enggak Sejenin gitu pelaku ngaku karena sakumna laku lampahna Di hadapan petugas pelaku ngaku duit hasil kajatanana Dipake piken jumponan kabutus sapopoe Salila tilu tahun buron Lianti gitu dipake piken usaha laundry Turta jual beli mobil Tapi sakumna usahana teh ngembrek Kiwari pelaku ditibanan hukuman dumasar Karena pasal tilu 7 opat Kelawan anceman hukuman 5 tahun bui Heri Setiawan, Bandung TV